selamat menikmati selamat siang adik-adikku mahasiswa yang baru saya bangga sekaligus terharu dimana ternyata di tempat ini ada satu sosok yang saya kenal yaitu Kiai Soleh kami baru berbincang-bincang tidak lebih dari setengah jam tapi saya mendapatkan harapan untuk bangkitnya jiwa-jiwa nasionalis religius di bangsa ini dimulai dari pasuruan khususnya di Universitas Yudharta ini dan saya melihat ini bukan isapan jempol karena segala sesuatu itu tergantung dari pimpinannya ikan busuk dari kepala kalau kepalanya pikirannya kotor pikirannya tidak fitrah maka badannya sampai ke ekornya juga menjadi busuk karena badan ini mengikuti apa yang ada di kepala jadi mulai dari sekarang mengawali ajaran baru atau tempat baru ini timbalah ilmu yang berakhlak supaya adik-adik sekalian menjadi generasi nasionalis yang beradab beradab jadi bukan saja berilmu berakhlak tetapi menjadi beradab berakhlak sebelum tanpa beradab tidak ada artinya karena adab itu sudah masuk ke dalam jiwa ini pesan Kiai kepada saya untuk dibagikan kepada adik-adik terkasih semua untuk menjadi generasi nasionalis dan siap menjadi negarawan satu bulan yang lalu tidak sampai lah saya dihubungi oleh sahabat saya dan saya berbincang-bincang dengan adik-adik di belakang meminta saya untuk datang ke sini biasanya saya selalu bertanya apa yang saya harus disampaikan ini untuk mahasiswa baru tolong berikan tentang bagaimana membangun jiwa nasionalis maka tema yang akan saya sampaikan adalah menjadi generasi nasionalis yang negarawan itu tema yang akan saya sampaikan tolong dicatat baik-baik karena pemahaman ini akan saya kupas sedetil-detilnya sehingga adik-adik nanti kembali dari tempat ini tidak sama seperti kita sadari apalagi saat ini bangsa ini bangsa kita dikendalikan oleh sistem kapitalis sistem kapitalis adalah sistem yang menjadikan manusia sebagai objek dominasi dan objek eksploitasi dan sistem ini bukanlah asli dari bangsa kita tetapi import import dari asing siapa yang mengimport secara sistem karena negara kita bergabung menjadi anggota daripada perserikatan bangsa-bangsa atau united nation saya buka dulu dari globalnya supaya paham jadi pahami global regional dan domestik atau nasional karena tanpa paham ini maka kita akan melangkah menuju jalan yang sesat seringkali banyak diantara kita merasa dia nasionalis tetapi dia tidak memiliki jiwa nasionalis kenapa demikian karena sistem kapitalis adalah sistem yang membuat orang orang yang berada di dalam sistem itu tidak lagi memiliki jiwa nasionalis karena yang ditanamkan di dalam jiwanya bukan nasionalis tetapi cinta akan segala sesuatu yang serba internasional mulai dari produk model pakaian segala model segala bahkan terakhir ini sampai ke perundang-undangan pun itu impor sementara kita mendengung-dengungkan cinta produk Indonesia tetapi dalam pelaksanaannya slogan itu hanyalah pepesan kosong hanyalah manipulasi pikiran dan perasaan kita yang membuat banyak diantara anak-anak bangsa menjadi tersesat karena masuk di dalam sistem kapitalis ini seperti yang terjadi sekarang termasuk kesulitan ekonomi di bangsa ini rusaknya moral dan sebagainya itu akibat sistem kapitalis catat ya ingat sistem kapitalis baik saya akan buka satu persatu ini adik-adik catat atau silahkan di foto ya biar gampang kalau yang pakai handphone tapi kalau nggak pakai handphone ya sudah lebih bagus karena handphone ini adalah alat dari sistem kapitalis yang akan mengendalikan pikiran dan perasaan kita sehingga membentuk jiwa-jiwa yang hedonis apatis dan sebagainya bahkan lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain tidak peduli kepada sesama tanpa disadari ini adalah handphone-handphone yang ada di tangan adik-adik kalau megang syukur kalau tidak megang itu adalah alat kontrolnya sistem kapitalis yang kita kenal dengan sistem al-masih ad-dajjal sudah dicatat ya jadi nasionalis menurut definisi yang saya buat seseorang yang memiliki rasa bangga kalau bicara bangga itu bicara jiwa dan sangat mencintai bangsanya bicara jiwa juga bicara hati dalam kondisi apapun serta selalu memperjuangkan kepentingan bangsa dan negaranya karena dia cinta dia tidak mau bangsa dan negaranya itu diselingkuhin dihianati diperlakukan tidak adil dan sebagainya kemudian nasionalisme itu apa pandangan hidup dan pedoman jiwa nasionalisme isme itu adalah pandangan atau pedoman ya faham hati pandangan hidup dan pedoman jiwa seseorang yang sangat mencintai serta sangat ada dua ya sangat mencintai sangat bangga pada tanah air yang menjadi tumpah daranya dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara kemudian apa itu negarawan negarawan itu orang-orang yang punya jiwa nasionalis sejati itu akan menjadi negarawan negarawan definisi yang saya buat adalah karakter bukan karena dia punya jabatan bukan bukan karena dia jadi pimpinan bukan tetapi dia adalah pemimpin pemimpin patriot bangsa pemimpin patriot pembela bangsa itulah negarawan karakter yang terbentuk pada jiwa seorang nasionalis yang selalu memikirkan kepentingan negaranya bukan kelompoknya bukan keluarganya apalagi dirinya tetapi dirinya untuk bangsa dan negaranya jadi dia lebih mendahulukan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi tetapi apa yang terjadi saat ini sejak kita menganut sistem kapitalis dimana penyelenggaraan termasuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan itu adalah sistem kapitalis maka yang dipikirkan bukan lagi bangsa dan negaranya tetapi seperti kita lihat hanya kelompok tertentu saja yang menjadi kroni-kroninya dan keluarganya kita bisa lihat sekarang jadi sekali lagi negarawan adalah karakter yang terbentuk di dalam jiwa terbentuk karena apa dibentuk oleh rasa takut akan Allah semata yaitu dia nasionalis religius takutnya cuma sama Allah karena dia sadar dia tahu jati dirinya ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa bukan dari ciptaan dunia orang-orang yang negarawan itu tidak tertakut dengan manusia dia hanya takut kepada Allah dia hanya takwa kepada Allah dia memikirkan dan memahami nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam karena kita ada di Indonesia Pancasila sebagai falsafah hidup kita serta terus-menerus tidak pernah berhenti selama hayat di kandung badan sampai Tuhan memanggil karena hidupnya adalah ibadah bukan untuk menjadi kaya seperti yang diajar didoktrin oleh sistem kapitalis cari nilai sebanyak-banyaknya cari angka untuk menunjukkan bahwa kamu sukses tetapi apa yang terjadi mereka memainkan sistem kapitalis dengan konsep homo homini lupus manusia menjadi serigala atas manusia yang lain makanya di sekolah selama ini ditanamkan jiwa kompe kompetisi kita diadu sama mereka lewat sistem supaya apa supaya juara-juaraan ya walaupun hasilnya nyontek minta bocoran dan sebagainya hasilnya tercipta terbentuklah terciptalah manusia-manusia munafik saya yakin di tempat ini didikan beliau tidak untuk menjadikan adik-adik menjadi manusia munafik karena munafik itu adalah mereka berpura-pura baik di depan manusia tanpa peduli bahwa Tuhan melihat perbuatannya yang penting tidak terlihat mata manusia lain yang penting tidak terlihat mata manusia lain saya boleh melakukan hal-hal jahat di mata Allah tetapi ingat Allah buatan sarih Allah tidak pernah tidur kenapa saya bilang begitu adik-adik harus paham maknanya Allah buatan sarih Tuhan tidak pernah tidur karena Tuhan itu ada di dalam diri kita semua itulah makanya kita bilang Allah wakbar ketika Allah wakbar memenuhi kehidupan kita memenuhi jiwa kita maka tidak ada ketakutan sama sekali kalau masih ada ketakutan sama sekali maka itu tandanya dia tidak mengamini dia tidak mengimani Allah wakbar karena ketika kita mengimani Allah wakbar maka tidak ada yang lebih akbar daripada Allah sampai disini paham paham tidak tolong dicatat nanti kalau ada yang bingung dan ingin bertanya tapi saya bicara begini kalau masih ada yang pakai masker berarti dia tidak percaya bahwa Allah wakbar jadi saya minta yang pakai masker cabut saya minta yang pakai masker cabut karena yang pakai masker artinya dia tidak percaya bahwa Allah yang memelihara kehidupan dia bukan mereka yang suruh-suruh itu mereka itulah antek-anteknya dajal yang mencoba menakut-takuti adek-adek dan kita semua seolah-olah kita tidak berakhlak kita tidak percaya kepada Allah jangan dirontokkan iman oleh konsep akademis karena mereka akan menggunakan konsep akademis konsep sains lewat data empirik ya bahwa uh ini dan sebagainya mereka kerjanya hanya menakut-nakuti bukan membawa damai padahal Allah ingin kita selalu hidup dalam kedamaian bukan dalam ketakutan sampai di sini paham pertanyaan saya ada ketakutan tidak saat ini di dalam hati adik-adik hanya hari ini ataukah sampai selama-lamanya hanya hari ini atau sebelumnya sempat takut suaranya sumbang mari yang saya akan bangkitkan di sini adalah jiwa-jiwa jujur karena tanpa kejujuran maka kita tidak bisa sulit untuk memperbaiki diri mari kita jujur kalau tidak jujur saya tidak teruskan karena percuma saya teruskan kalau jiwa kita tidak buka untuk jujur saya banyak kelemahan saya banyak kekurangan saya pernah melakukan hal-hal salah saya saya pernah dan sering melakukan dosa yang tidak diinginkan oleh Allah saya sering melanggar perintah Allah tapi hari ini mari kita berjanji kepada Allah bahwa saya tidak akan lagi melanggar perintah perintahmu semua 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 harus kita mulai dari nawaitu dari niat kita tidak mampu hanya dengan kekuatan kita sendiri tapi Allah yang maha besar yang akan memampukan kita menjalankan seluruh perintahnya tanpa keliru karena kita akan mendapatkan hidayah hidayah demi hidayah di dalam perjalanan hidup kita sehingga setiap langkah yang kita lakukan akan selalu tepat langkah kita akan selalu tepat tepat itu apa tidak terlalu cepat tidak terlambat tidak ke kanan tidak ke kiri tidak terlalu ke depan tidak terlalu ke belakang tetapi tepat dan tepat itu adalah jalannya Allah dia akan berada jalan di tengah tengah dia tidak bisa ditarik ke kiri apapun keadaannya dia tidak bisa ditarik ke kanan karena ada kekuatan tense gritty tense gritty ada kekuatan yang menopang dia berjalan di jalan yang sempit nanti adek-adek pada akhir hidup kita kita akan melewati jalan sirotol mustafim tetapi itu tidak akan sanggup kita lakukan kalau kita berjalan atas hikmat manusia dengan kekuatan kita tanpa Allah percaya sama saya sampai di sini paham baik saya ulangi lagi jadi negarawan jadilah negarawan jadilah generasi nasionalis yang negarawan yaitu karakter yang terbentuk pada jiwa seorang nasionalis yang selalu memikirkan kepentingan negaranya dan memahami nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila serta terus-menerus memperjuangkan hak sekali lagi hak hidup dari bangsanya nah belakangan ini hak-hak hidup bangsa sedang dirampok sedang dirampok lewat apa lewat segala macam regulasi yang disahkan bukan untuk memberikan hak-hak kita mengawal hak-hak kita tetapi justru mencabut semua hak-hak kita dan itu semua melanggar Pancasila dan pasal 28 undang undang dasar 45 buka buka nanti undang undang dasar 45 pasal yang ke 28 baca semuanya mulai dari huruf A hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan itu tidak ada lagi sekarang yang kedua hak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani hak untuk mendapatkan perlindungan baik diri pribadi dan keluarga dari ancaman ketakutan yang berikutnya hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia hak atas jaminan sosial tidak seperti yang ada sekarang jaminan sosial adalah kewajiban sebenarnya jaminan sosial adalah hak setiap warga negara dijamin kehidupan sosialnya oleh negara ini pahami itu tapi sekarang ada namanya BPJS harus mengeluarkan uang seharusnya tidak demikian tetapi karena sistem kapitalis maka itu menjadi asuransi yang disiapkan lewat lembaga non-struktural dan sebagainya saat ini kita berada di era era globalisasi apa itu era globalisasi silahkan dicatat era globalisasi kalau dia dia pakai kata isasi itu artinya apa proses atau cara jadi digitalisasi isasi itu proses atau cara jadi globalisasi adalah proses penyatuan sistem seluruh dunia sistem apa sistem kapitalis dalam segala aspek kehidupan jadi nanti seluruh kehidupan kita diatur oleh satu sistem nanti adik-adik tahu sistem apa yang bertujuan untuk mengambil alih ya mengambil alih kendali Allah agar dapat dikendalikan secara total ya total makanya kenapa mereka mainkan mereka sebar handphone dan adik-adik beli dengan uang sendiri bahkan banyak yang kredit atau bahkan ada yang tidak mampu dan akhirnya tanpa sadar dia nyong makanya banyak dijual banyak orang yang kehilangan handphone dan banyak di pasaran handphone-handphone cok longan nah alat ini adalah alat yang dipakai oleh mereka untuk mengontrol hidup kita lewat apa lewat manipulasi cara berpikir kita dan memanipulasi jiwa kita bagaimana cara mereka memanipulasi jiwa kita lewat aplikasi yang sangat mudah contohnya ada yang tahu aplikasi 360 ada yang tahu ada enggak ada enggak tahu oke aplikasi 360 itu aplikasi yang ada di handphone yang merubah kayak saya kulitnya hitam jadi putih badannya gemuk jadi kurus nah itu aplikasi memanipulasi jiwa kita kita anggap itu hanyalah mainan karena aplikasi tetapi tanpa sadar kita mulai didik untuk apa untuk membenarkan atau merubah image gambaran dari ciptaan Allah tanpa sadar kita mulai bergeser online 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 belanja 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 iklan 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 membuat kita selalu pengen beli ini pengen beli itu dan banyak lagi yang membuat orang menjadi apa menjadi hedonis tetapi karena yang diperhatikan cuma diri dirinya sendiri makanya handphone yang paling populer itu yang pertama adalah iphone iphone itu maknanya eye on the phone narsis eye on the phone eye it's mean eye ada mata di telepon itu itu adalah mata dajal yang selalu memantau kita jadi dajal ini adalah sistem dia termanifestasi dalam sistem sistemnya dikendalikan oleh si jahat si setan si iblis menggunakan sistem yang bikin sistemnya adalah manusia-manusia yang berhati jahat karena dikendalikan oleh iblis banyak orang gak paham ini saya pun dulu gak paham tapi setelah dapat dibukakan sama Allah lewat hikmat-hikmatnya lewat hidayah saya harus bagikan saya harus bagikan saya harus bagikan saya harus bagikan pengetahuan dari Allah ini gratis gratis karena Allah marah ketika kita dapat gratis dari dia jangan pernah duitin pengetahuan itu langsung di stop karena kalau sudah di duitin Allah yang disampaikan akan menjadi kebohongan akhirnya apa Allah stop berikutnya ngarang-ngarang karena tetap mau jadi du jadi in duit ya gitu karena orang yang cinta sama duit itu pasti tidak tulus pasti udah jangan ragu-ragu pasti entah cowok entah cewek entah siapapun juga dia entah dia orang yang bertitel berpangkat kalau dia uang menjadi dewanya maka jangan pernah percaya dengan omongannya hanya manis di bibir itulah sekarang kenapa begitu banyak muncul gambar-gambar di pinggir jalan yang mencoba membangun citranya yang kita kenal dengan pencit kalau orang membangun citranya lewat gambar-gambar artinya dia sedang memanipulasi kita hati-hati jangankan orang lain keluarga sendiri saja bisa bermanis-manis ketika ada perlunya sama kita betul kita saja bisa dibohongin di kibulin sama orang-orang dekat kita lah mereka yang kita gak kenal tiba-tiba datang muncul kayak siluman siap melayani bangsa dan negara suruh angkat piring aja males ya lihat aja ada sampah jatuh suruh angkat males boro-boro negara berat kalau siap berbakti kepada bangsa dan negara taruhannya apa nyawa ya bukan kursi bukan jabatan itu nasionalis mau izin apa saya harus sampaikan ini biar mereka paham jangan tertipu oleh ru rupa makanya ada istilah tidak seindah warna aslinya itu adalah salah satu tagline dari merek fujik apa ya iklan fujik color dulu don't judge the book by the cover tetapi mereka create cover untuk apa untuk menarik hati kita dia menggoda pikiran kita dan kita mulai tergoda lalu menyerahkan hati kita untuk dikuasai makanya banyak yang ketip kalau sudah ketipu nanti dibilang ini kutipu kau lalu kita apa yang akan kita rasakan sakitnya tuh disini udah berapa banyak diantara kita yang pernah tertipu banyak banyak terus kenapa mau kenapa sekarang udah sadar belum jangan sekarang sadar besok mabok lagi ya hati-hati dengan kemabokan kemabokan nafsu ya kalau sudah duduk lupa berdiri itu mabok ya kalau sudah duduk lupa berdiri banyak orang yang sudah duduk di jabatan empuk lupa berdiri ya hati-hati suatu saat diberikan jabatan adik-adik sudah bekerja kemudian yang ada keserakahan muncul karena selalu ingin dipuji hati-hati dengan pujian karena pujian yang membuat kita bangga itu awal dari munculnya penya penyakit karena orang yang selalu punya rasa bangga itu paling pantang dilecehkan bangga boleh tapi hati harus selalu paham bahwa yang dia banggakan itu adalah kepentingan memuliakan Allah bukan diri tugas kita hanya memuliakan dia tugas kita hanya memuliakan Allah lewat apa lewat jiwa lewat jiwa kalau tubuh kayak sekarang seragam sama kita gak bisa lihat mana orang baik mana yang setengah baik mana yang kurang ajar gak kelihatan karena seragam tetapi yang bisa dilihat nanti satu bulan kemudian apa yang terjadi itulah aslinya sebagai manusia kita seringkali berpura-pura sama aja dengan pencitraan berpura-pura semua kita mampu berpura-pura tapi satu kuncinya yang tidak bisa ditiru oleh iblis adalah apa pengendalian di diri penguasaan diri tidak bisa ditiru oleh iblis karena penguasaan diri itu akan terlihat apakah dia konsisten seperti Cahil Soleh karena dari tahun 85 mau izin kalau gak salah beliau sampai detik ini konsisten memuliakan Allah tepuk tangan untuk beliau contohlah beliau contoh nyata yang hidup yang terpenting dalam hidup ini bukan mulutnya manis mulutnya tapi walk the talk contoh hidup apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan walk the talk berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan dan di ucapkan bukan sekarang ngomong A hasilnya B sekarang bilang iya menjanjikan besoknya dirubah lagi janjinya makanya banyak sekarang lihat dimana-mana perubahan ada koalisi perubahan ada gerakan perubahan perubahannya ke arah mana perubahan lebih baik atau lebih hancur setelah saya pelajari bukan lebih baik lebih hancur lebih hancur dan ini diinginkan oleh sistem kapitalis kenapa cara menguasai suatu negara tidak lagi dengan perang tidak lagi dengan perang fisik tetapi dengan memainkan menguasai pikirannya makanya mereka kasih handphone dan semua kita sudah terlanjur tetapi belum terlambat kendalikan oleh apa mbah google ada disini yang tidak tahu mbah google ada gak siapa yang ngerjain tugas-tugasnya nyontek ke mbah google oke jangan dipikir semua yang disampaikan mbah google itu adalah kebenaran disitu dia menggiring kita seolah-olah yang disampaikan adalah kebenaran padahal itu adalah alat mereka sistem dajjal ini untuk menggiring kita kepada pemahaman yang sesat saya ulangi lagi google dipakai untuk menyamakan semua pikiran kita pengkondisian pikiran kita supaya seragam dan akhirnya kita masuk dalam kesesatan seperti ini adik-adik pakai seragam jangan sampai konsep pakai seragam catat baik-baik ingat baik-baik konsep menggunakan seragam membuat adik-adik merasa kalau seragamnya berbeda itu adalah musuh saya karena itu yang mereka sedang tanamkan di alam bawah sadar kita bahwa kalau seragamnya berbeda itu bukan teman jangan sampai seperti itu karena itu adalah konsep mereka seolah-olah kalau saya tidak menggunakan seragam yang sama saya harus dimusuhin karena konsep seragam ini ini adalah konsep dari kapitalis padahal kita diciptakan Allah plural multikultural kita multikultural dan masing-masing kita sama di hadapan Allah masing-masing kita punya keunikan masing-masing dan tidak boleh diseragamkan oleh manusia tetapi sistem ini menyeragamkan kita sehingga kita tidak bisa memunculkan potensi-potensi diri yang nasionalis religius karena fitrah kita adalah fitrah yang religius takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena masing-masing kita diciptakan itu mulia di hadapannya dan satu dengan yang lain punya kelebihan dan kekurangan dengan tujuan untuk saling melengkapi untuk tolong menolong sebenarnya tolong menolong itu karena kita tidak paham sehingga kita menganggap oh saya ditolong tidak masing-masing kita hidup itu ibadah jadi tugas kita selalu mencari apa yang saya harus lakukan untuk memuliakan Allah begitu ada orang yang berkekurangan atau ada yang lemah saya kuatkan dia dengan kelebihan yang saya miliki tidak usah disuruh kalau tolong menolong kesannya nunggu orang minta tolong baru tolong ya kalau orang bilang apa ya ringan tangan perhatikan baik-baik kita sekarang ada di sekolah kebanyakan pikirannya yang diisi main ke depan jangan lagi mainnya yang dibanyakin sekolah tidak perlu lama-lama cukup tiga jam sehari cukup tiga jam cukup tiga jam setelah itu belajar ahlak supaya hidupnya beradab karena begitu selesai dari sekolah yang ditanya bukan berapa sekedar berapa nilai mu kamu nyenengin gak kamu bisa nyenengin gak kamu punya hati rendah hati gak orang pintar nilainya bagus menurut angka kuantitatif tapi kalau dia sombong dia arogan dia pendipu dia tidak jujur dia gak laku gak laku gak laku di mata Allah tapi untuk saat ini justru mereka lah yang laku kenapa karena mereka sangat cakep di dalam menghasilkan nilai ekonomi mereka menghasilkan uang-uang siluman yang akhirnya membuat mereka tidak bisa lepas dari cerat yang membelunggu mereka ketika ketika mereka ingin keluar dari kesesatan maka kelompoknya akan mengatakan penghi penghianat jadi kita dibikin tidak boleh jadi orang benar harus jahat sepanjang hidup yang penting tidak kelihatan karena dari kita sekolah tidak diajar untuk bagaimana membuka hati kita jujur itu hebat buka hati kita apa adanya jangan malu menyampaikan apa adanya kalau tidak punya uang kalau lagi sedih ungkapkan harus dididik mulai dari apa dari umur 0 sampai 7 tahun harus dibiasakan jangan anak-anak atau anak-anak kecil dilatih untuk berbohong dia bicara apa saja biar saja dulu yang penting orang tuanya harus memberi contoh yang benar setelah 7 tahun baru kita sampaikan tidak boleh ini tidak boleh itu karena masa 0 sampai 7 tahun itu adalah masa hipnosis dia punya kognitif belum berkembang jadi kalau diajarin salah dia akan meniru tanpa dia sadari itu yang sering ditanamkan oleh orang tua kita tanpa mereka sadari mereka menidik kita untuk tidak jujur kenapa kita takut kalau jujur takut di apa takut di marahin makanya takut itulah jadi kunci yang dimainkan oleh iblis oleh setan untuk memanipulasi jiwa kita membuat kita tidak dapat lagi keluar menjadi orang benar kenapa orang berbohong kenapa orang berbohong kenapa karena takut takut apa takut apa apa takut apa takut takut salah takutnya kenapa kalau jujur emang salah takut 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 di malahin takut nah itulah yang dimainkan oleh sistem dajjal ini dia takut kita dia bikin kita banyak salah ya terus membuat kita tidak berani untuk keluar dari kesalahan itu kita terjeh terjebak dengan konsep yang menyesatkan kita benar ini saya buka semuanya bagaimana kita dimanipulasi disesatkan pola pikir kita nah itu secara total dengan menggunakan teknologi digital ini globalisasi ya bertujuan untuk mengambil alih kendali hidup manusia dari dikendali Tuhan agar dapat dikendalikan secara total dengan menggunakan teknologi digital nah di di masa ini di era globalisasi ini ini yang akan mereka gunakan teknologi digital dan itu itulah kenapa latar belakang handphone ada di tangan kita semua ada yang gak ada bagus ya itulah kenapa di seluruh dunia mereka sebarkan handphone untuk mengendalikan pikiran dan perasaan kita makanya banyak orang yang adik-adik yang bunuh diri hanya gara-gara dibuli karena dia tidak tahu lagi jati dirinya bahwa dia ciptaan Tuhan yang mulia dan nyawa dia itu adalah haknya Allah itu gara-gara apa karena dia gak mengenal lagi Allah siapa yang salah sistem yang menciptakan itu semua banyak orang yang tidak mau melepaskan handphone ini padahal dulu kita hidup damai banyak bisa bermain main kelereng main sekarang gak ada lagi main conklak gak tahu conklak kan main ini sekarang hampir tidak ada lagi kemana itu semua padahal sebagai anak-anak dia harus banyak bermain supaya tubuhnya sehat terlatih dan sebagainya tapi sekarang kepala mau pecah hasilnya nol catat omongan bapak hasilnya nol karena banyak saya berharap sistem yang ada disini sungguh-sungguh bermanfaat nanti ketika turun ke marketplace atau ke tempat pekerjaan jangan sampai yang seperti yang lalu-lalu pelajaran yang kita dapat begitu dipraktekkan gak nyambung begitu selesai sekolah datang ke omnya om aku udah lulus aku pengen kerja disini om ada kenalan gak lalu ngapain lu sekolah habis-habisin waktu 18 tahun sekolah dan akhirnya apa ujung-ujungnya minta tolong omnya juga pak D sekolah kenapa karena ilmu yang ada di sekolah gak bisa membuat kalian makan mau suruh masak aja gak bisa kok ada yang jago masak disini eh cuma berapa orang makannya kalau gak gak ada makanan stress stress dan untuk mendapat makanan yang diajar kita harus punya uang itulah yang membuat kita menjadi materialistis dan uang itu yang kita kejar apanya apa yang adik-adik kejar dari uang apa yang dikejar dari uang pelajaran gampang nih apa yang dikejar dari uang apa apa mana-mana yang bilang nominal mana yang bilang nominal mana loh kok harus berani ada ada yang bilang nominal mana coba yang lain tunjuk yang denger tadi yang bilang nominal harus jujur nominal 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 apa bukan uang itu yang ada di kertas itu yang dikejar apa sama orang ah ini yang tepat angka angka memang angka yang dikejar makanya kenapa ketika kita di sekolah diajar kejar angka dikejar angka ya kita disuruh kejar angka supaya apa supaya terbiasa suka dengan angka-angka itu kalau supaya tertanam makanya dia bikin gambar angka antara 0 sampai 9 itu berbeda bentuk ulangi makanya mereka membuat angka 0 gambarnya 0 sampai 9 itu berbeda bentuknya dan kita sudah didoktrin dari kecil bahwa angka itu dengan gambar nilainya berbeda dan kita begitu takut dengan angka itu jadi ketakutan kita hanya karena ang kuncinya itu jadi seorang nasionalis harus paham jadi kalau seorang nasionalis takut sama angka maka jiwanya tidak akan sayang sama bangsanya dapat paham udah itu diadu juara-juaraan makanya setelah saya paham saya gak suka lihat perlombaan karena perlombaan akan membentuk karakter menjadi som bagi yang juara dan selalu ingin mengalahkan yang lain bukan bergandengan tangan hati-hati dengan permainan ini ini permainan psikologi permainan alam bawah sadar tanpa disadari apapun lombanya apapun lombanya mau atas nama apa itu tanpa sadar di dalam hati dia bilang gue lebih hebat dari dulu walaupun dia gak ngomong tanpa sadar gue lebih hebat dari dulu gue jago baca Al-Quran gue gue juara lari gue juara matematika walaupun dia diem tapi di hatinya gue lebih hebat dari kalian paham saya tidak suka dengan lomba karena setelah saya paham bahwa lomba ini mereka mengajarkan kepada kita untuk merendahkan derajat orang lain tanpa kita sadari paham kenapa saya harus sampaikan ini karena hal ini simple tapi penting yang membentuk jiwa-jiwa jahat di dalam hidup kita adalah apa angka sejak FB saya sudah diajarin angka dan disuruh menabung akhirnya apa hemat panggal kaya yang ada apa pelit itu wah angka gue berkurang orang lain sudah segini pengen nguber kagak ada nyolong itulah kenapa banyak sekali yang kita lihat tertangkap korupsi yang belum tertangkap itu bukan berarti tidak korupsi hanya belum belum kesempatan saja dikerjain karena kita hidup dengan sistem korup bahkan banyak yang di dalam penjara bukan semestinya mereka yang ada di dalam karena aktor intelektualnya justru mengatur di luar kalau kita sudah paham ini semua kita tidak akan pusing melihat kejadian itu kita cuma bilang memang mereka korban sistem saya sayang dengan mereka saya sayang dengan adik-adik sekalian kenapa kita semua korban saat ini saya sadar makanya saya bagikan apa yang saya ketahui tentang semua ilusi kehidupan yang telah menghancurkan jiwa-jiwa fitrah kita dan menyengsarakan keluarga kita bapak ibu adik-adik bersusah payah mencari angka siang dan malam padahal keluarga harusnya sering berkumpul tetapi sengaja dipisahkan dengan alasan kesulitan ekonomi padahal kesulitan ini adalah kesulitan yang dikondisikan oleh pengendali sistem kejahatan pun ini terjadi kenapa karena ruang bagi orang kecil bagi orang yang mau hidup benar dikunci dipersempit bagi yang tidak tahan atas tekanan tersebut mereka akan muncul sifat jahatnya lalu hukum akan menyista mereka dan kita semua rame-rame akan bilang kamu orang jahat padahal kita sendiri sedang ada dalam hidup yang jahat tanpa kita sadari ya apa tujuan sebenarnya dari globalisasi dan dampaknya bagi bangsa kita ini tolong di foto atau dicatat silahkan harus tahu seperti ini rencana mereka kepada bangsa kita dan seluruh bangsa-bangsa yang ada di bawah naungan United Nation karena pemainnya rezim internasionalnya adalah United Nation atau perserikatan bangsa-bangsa jadi jangan bangga dengan perserikatan bangsa-bangsa dia seolah-olah ingin membuat kehidupan damai kesetaraan dan sebagainya tetapi udang di balik batunya adalah terbalik dengan promosinya justru justru sejak adanya United Nation bangsa-bangsa menjadi sering perang bangsa-bangsa menjadi sering perang untuk apa untuk menjadi industri senjata militer peralatan militer sejak ada perserikatan bangsa-bangsa justru kemiskinan terjadi dimana-mana kenapa demikian karena sistem ekonomi dunia dikendalikan oleh mereka yang kita kenal dengan IMF International Monetary Fund mereka yang mengatur regulasi dan distribusi keuangan termasuk di bangsa kita di bangsa kita semua anggaran-anggaran yang diberikan untuk mensukseskan program-program mereka tanpa kita sadari termasuk yang tiga tahun belakangan terjadi ini itu adalah program politik dunia geopolitik global dengan mengangkat isu kesehatan kenapa mereka mengangkat isu kesehatan karena mereka ingin menguasai tubuh tubuh dan menaklukkan jiwa beriman makanya tadi saya bilang buka itu yang pakai serubuh karena tujuannya adalah untuk menguasai tubuh kita dan menaklukkan iman kita kepada Allah tepuk tangan buat Allah sekali lagi tepuk tangan buat Allah sekali lagi tepuk tangan buat Allah dari sini saya bisa melihat bahwa kalian spontan menggunakan tangan yang Allah berikan untuk menepuki manusia-manusia ciptaannya tetapi ketika saya bilang tepuk tangan untuk Allah tangannya tidak dipakai kita jahat di mata Allah sadar atau tidak jahat kita jahat kita ya leonel messi ronaldo kim kardarsia dan bintang-bintang yang lain kita tepuk kita tidak tertarik sama Allah kenapa karena Allah tidak kelihatan itu kelemahan kita kita suka yang kelihatan mata yang tidak kelihatan justru itu yang membuat kita semua ada di dunia ini kita hadir dari yang tidak ada dan kita akan kembali kepada yang tidak kelihatan mata bukan berarti kita hilang itulah makanya pentingnya ketika kita masih ada dalam tubuh jasmani catatkan nilai ibadah kita itu mereka contoh dengan big data mereka catat apa yang kita tulis di handphone apa yang kita cat kita videokan di handphone itu mereka catat di big data sepertilah itulah Allah mencatat dosa kita bagaimana Allah mencatat dosa kita dari nafas dari nafas makanya dari tadi saya bilang kenali kekuatan diri kita Allah itu ada di mana ada di dalam diri kita masing-masing melotot gak sadar apa siapa yang tidak sadar kalau Allah ada di dalam diri masing-masing siapa berani angkat tangan biar saya jelaskan Allah ada di dalam diri kita masing-masing kekuatan Allah ada ruhnya ada dalam diri kita masing-masing ada satu hal yang tidak bisa tidak bisa berhenti walaupun kita tidur apa itu nafas dan nafas itu adalah ruhnya Allah sadarnya itulah disitu lah lewat nafas kita bisa keluar kata-kata yang tidak terlihat oleh mata tetapi bisa kita dengarkan dan bisa kita rasakan dampaknya kata-kata inilah yang mengandung virus kalau kata-katanya membangun keberanian maka virus yang ditularkan adalah virus keberanian itulah sebenarnya makna sesungguhnya dari virus setiap kata-kata yang keluar itu menyebarkan vibrasi makanya kenapa mereka sebut virus vibration of us segala sesuatu yang memancar dari diri kita itu disebut virus dia memancar kenapa? karena ada nafas di dalam nafas ini ada kuasa makanya hargai nafas kita karena itu artinya apa? kita memuliakan Allah makanya hati-hati dengan perkataan yang keluar dari nafas kita hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari nafas kita karena ini adalah nafasnya Allah God's breath God's breath you are live right now because of that makanya hargai nafasmu jangan coba-coba ditipu dengan konsep akademis bahwa selubung itu menolong itu buatan manusia jangan disesatkan itu haram itu berhala jangan sampai kalian menjadi apa musrib saya bicara serius siapapun saya siap untuk berdiskusi jangan tipui generasi muda bangsa kita mereka mereka adalah penerus bangsa yang melanjutkan perjuangan para founding father kita dan adik-adik sedang akan mereka rusak sadar melek dan berjaga-jaga supaya jangan tipu daya si iblis itu bisa menguasai kita tanpa kita sadari karena dia bermain begitu halus dia bermain dengan apa dengan sistem dajjal termasuk sistem edukasi kita termasuk sistem-sistem yang lain termasuk sistem ekonomi karena di pelajaran ekonomi tidak pernah mereka mengajarkan kita untuk menyelesaikan hutang tetapi bagaimana membuat masyarakat ingin memiliki sesuatu dengan cara berhutang karena hawa nafsunya terus-menerus berhutang sampai akhirnya diambil semua hak hidupnya itu yang membuat kita adalah bangsa yang terjajah lewat sistem dajjal ceritanya kita sudah mereka ya secara de-yura tapi secara de-facto kita dijajah dengan gaya baru yang disebut dengan neo kolonialisme yaitu dengan sistem kapitalis liberal jangan pusing juga dengan komunis karena komunis juga buatan mereka juga untuk memecah kehidupan masyarakat dunia supaya supaya diadu antara paham tersebut ya ingat kita diciptakan Allah yang esah saya sama ciptaan sama seperti adik-adik jadi ini semua tujuan dari mereka apa untuk mengambil alih kita punya senjata cuma satu pertahankan Pancasila bukan hanya dalam slogan seperti yang selama ini disampaikan oleh mereka-mereka antek-antek dajjal Pancasila NKRI harga mati yang ada apa NKRI dibikin mati contohnya sudah banyak kita kita ciptaan Allah adalah insan nuswantara lu makhluk suaman diri antar menuju rasang pencipta itulah sejatinya kita kalau adik-adik mau menjadi negarawan maka harus paham harus menjadi insan nuswantara insan nuswantara segala perbuatan dia pikiran dia dia bertanggung jawabkan kepada Allah dan dia tahu betul itu dan insan nuswantara tidak takut hidup mandiri itulah sejatinya bangsa Indonesia kalau dia mau jaya kembali dia harus berani mandiri dan cara untuk mandiri yang pertama adalah selesaikan hutang negara jangan lagi kita berhutang supaya kita menjadi negara yang mandiri dan berbibawa sehingga punya kedaulatan yang besar karena adik-adik sekarang adik-adik dan seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini sadar itu bukan menjadi tamu di negara sendiri hidup terlunta-lunta sementara yang asing di berikan karbet merah tidak perlu lagi ada TKI mencari nafkah ke luar negeri kalau memang di bangsa ini mereka diatur dengan benar tidak perlu bangsa ini adalah bangsa yang terhormat kasihan mereka sampai di sana mereka dilecehkan bangsa lain melecehkan kaya tidak ada makanan saja di bangsa ini bangsa ini adalah bangsa yang kaya dan ini anegrah terindah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada bangsa Indonesia ada lagu yang mengatakan bukan lautan hanya kolam susu terusin kahil dan jala cukup menghidupiku nah itu terusin itu kan jadi cukup ada apa ketela tanam tumbuh perlu angka tidak perlu karena kita hidup berdampingan kamu punya beras saya punya daging saya bagi beras saya bagi kita makan sama-sama karena Indonesia dibangun atas dasar kebersamaan dan keteluargaan bukan monopoli bukan dinominasi karena kita saling memuliakan sesama ciptaannya itulah kenapa ada Pancasila jadi ini ya jadi program mereka ada tiga money power control populasi cara kerjanya selalu begini TSM catat TSM terstruktur sistematis dan masif dan itu terasa sekali di jaman isu kesehatan kemarin terstruktur karena ada panitianya ada struktur keanggotaan struktur organisasi yang berikutnya sistematis karena dia begitu tersistem makanya dia perlu untuk mengatur seluruh dunia dia perlu sistem digital terus kemudian masif dia berlakukan kepada semua orang dengan alasan keadilan padahal dia tidak adil dalam memperlakukan kita kita diperlakukan adil apa adilnya dibikin secara semua adil dengan cara sistem yang memaksa ingat baik-baik kalau ada sesuatu yang memaksa itu bukan dari Allah ingat baik-baik kalau ada yang memaksa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu bukan hukum Allah itu bukan dari Allah kalau Allah memberikan kepada kita free will kehendak bebas tetapi nanti pada akhirnya ada sanksi tidak dia paksa ketika di dunia ciri-cirinya seperti itu kalau ada maksa nakut-nakutin itu bukan dari Allah sedikit lagi ini silahkan digitalisasi silahkan ya sudah lapar mohon izin Bapak Jenderal mungkin bisa dilanjut sesi tanya jawab biar lebih enak saya selesaikan tinggal dua lagi supaya maknanya dapat ya karena kalau gak dapat percuma saya datang jauh-jauh gak naik pesawat naik mobil nyampe tadi malam jam setengah dua nyampe setengah dua baru bisa tidur jam empat setengah lima malah saya bangun tadi pagi jam tujuh demi adek-adek demi bangsa ini saya tidak pungut satu perak pun satu perak pun gak saya pungut yang penting saya bisa berteduh dan dapat air gak dikasih makan juga gak apa-apa demi bangsa ini jadi tolong berikan saya sedikit waktu karena setelah ini saya akan kembali lagi ke Jakarta dan meneruskan tugas yang lain untuk menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran total kenapa ini penting saya sampaikan digitalisasi kenapa di akhir-akhir ini digitalisasi lebih selalu didengung-dengungkan ingat tadi saya bilang di sekolah ang angka digit is a number jadi orang-orang yang cinta sama angka pasti akan terseret dengan sistem ini karena orang-orang yang mengagunkan uangnya dia akan taruh uangnya di bank dia akan ikutin sistem dajjal inilah sistem dajjal mungkin banyak yang gak paham oh yang penting kan saya sama orang enggak dia ingin semua kita seragam ingin kita semua diajak ditarik masuk neraka maka sistem ini adalah sistem dimana kita bertaruh imanmu kuat untuk Allah tetap bertakwa kepada Allah atau imanmu hancur di dunia karena kau mengikuti keinginan dunia orang-orang materialistis pasti jatuh imannya disini orang-orang materialistis pasti jatuh imannya orang yang senang dengan fashion pasti jatuh imannya orang yang senang dengan rumah bagus pasti jatuh imannya karena dia sayang meninggalkan dunia ini kita diajarin ikhlas menerima ikhlas melepas jadi semua yang kita dapatkan di dunia harus kita siapkan untuk kita lepaskan karena hidup kita bukan untuk mengumpulkan harta dunia tetapi harta yang ada di surga amin nah inilah makanya ada teknologi komunikasi dan informasi yang ada di tangan adik-adik sekalian yaitu gadget dan gadget ini adalah alatnya dajjal supaya dia omnipresent supaya dia menyamai roh Allah yang maha ada Allah dimana-mana mereka juga ingin ada dimana-mana dan adanya di gadget makanya banyak orang bisa kesurupan karena ini adalah konsep santet modern dia bisa mengirimkan santet lewat gelombang yang ada di frekuensi HP saya tidak bohong saya bisa buktikan itu nanti kita saya ajarin di lain waktu dan HP-HP ini merusak coherent dari tubuh-tubuh kita makanya banyak yang pusing gampang stres bahkan anak-anak gampang marah dan ngamuk seperti binatang buas kenapa? karena rusaknya otak depan free frontal cortexnya rusak 4% perilakunya akan jadi kayak binatang bahkan banyak yang bisa masuk rumah sakit jiwa penyembuhannya bukan di rumah sakit jiwa tapi benarkan jiwanya ini alat-alat yang dipakai berikutnya ini teknologi jangan bangga dengan teknologi karena teknologi sebenarnya makna tersembunyinya adalah teknik skill no tanpa logi logika wow apakah itu cocok mau logi pak? tidak ini adalah cara saya memecahkan simbol-simbol mereka teknologi teknik tanpa logika makanya adik-adik sudah gak pakai pikirannya pikirannya jadi tumpul karena mbah google dan sebagainya jadi jangan lagi bangga dengan sains karena ternyata sains itu menggunakan belakangnya logi cek semua ada yang pakai logi biologi sosiologi dan logi-logi yang lain itu arti dasar akar katanya adalah full dan du du dungu sebel sebel deh dungu artinya jadi mereka ngasih ilmu ke kita kitanya bangga karena dikasih titel tetapi sebenarnya dia sedang mendungu-dungukan kita karena kita tidak kenal dan tidak kenapa karena kita tidak mengenal kebenaran kita tidak mengenal lagi Allah coba cek pelajaran yang di SD mungkin kalau sekarang disini saya yakin perkenalkan Allah tapi yang disana selama ini tidak ada kita gak mengenal itu jadi pendidikan harus menyelimuti tiga hal utama pertama body mind and soul ini harus terintegrasi body itu adalah badan kita mind pikiran selama ini hanya yang digedein kepalanya makanya kenapa banyakan ngomong makanya dibilang no action talk only teori kebanyakan teori lu giliran disuruh nolong gak mau di mindnya di pikirannya dia tahu ilmunya tahu pengetahuan menolong itu ibadah tetapi badannya gak mau ya itu yang terjadi sampah kotor dibuang dia tahu kotor tapi tidak terlatih tangannya untuk ambil dan buang ke tempat sampah akhirnya orang kalau buang sampah dia bilang ih luar biasa itu tidak luar biasa itu adalah hal-hal biasa yang sudah tidak biasa lagi dilakukan oleh kita orang takut sama Allah itu juga hal yang biasa sebagai manusia ciptaan Allah jiwa kita harus menyembah dia tetapi karena sudah hampir jarang yang melakukan lalu orang mengatakan bahwa itu orang luar biasa tidak ada yang luar biasa yang luar biasa hanya dia saja yang dimaksud dengan era digital ini ya adalah suatu zaman yang bar ah ini kita memasuki dia yang dimana seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari finansial akun bank KTP pajak bahkan bahkan nanti dengan keluarnya undang-undang kesehatan omnibus tubuh kita akan dikontrol oleh digital dan mereka akan memasang chip di badan kita chip catat chip tahu chip enggak tahu katanya atau tahu beneran tahu katanya mau tahu aja atau mau tahu banget kalau mau tahu banget saya kasih tahu chip singkatan tulis CHIP C C itu singkatan dari apa Cellular Cellular hanya hybrid I-nya internet T-nya protokol itu makanya dia akan hubungkan tubuh kita dengan internet nanti makanya sekarang di arah internet itu tergantung sama apa listrik tergantung sama listrik enggak ada listrik internetnya mati internet tergantung sama apa internet bisa hidup kalau ada apa pulsa makanya ada puls puls nih ini ada puls jadi badan kita mau dibikin kayak barang ciptaan Allah yang mulia inilah kenapa dibilang sistem Dajjal gitu ini penting untuk ada-ada pemahamin supaya bagikan ke teman-teman yang tidak tahu bagikan kepada keluarga bagikan kepada kakak-kakak dan bagikan kepada masyarakat supaya hidupmu beribadah hidupmu berarti ibadah Allah kalian sudah beramal ibadah amalkan ilmu yang kalian dapat nah ini ini terakhir nilai-nilai luhur pancasila menjadi filter dari nilai nilai digitalisasi nih tubuh kita terdiri tubuh ini ini bagaimana proses terbentuknya di jiwa negarawan jadi kita ini ciptaan Tuhan Tuhan sumber kehidupan ya tubuh jiwa dan roh rohnya miliknya Allah makanya saya bilang tadi ada Allah di dalam diri kita jiwa itu karena kita menjadi makhluk hidup nah jiwa kita dalam berbangsa dalam bernegara itu kenapa perlu pancasila karena kita terhubung dengan Tuhan yang Maha Kuasa Tuhan yang Maha Esa disini dia punya kaitan kalau sila pertama jalan maka dua tiga empat lima pasti terpenuhi tapi kalau sila pertama tidak kita amalkan maka dua tiga empat lima tidak akan tercapai satu ya inilah jati diri bangsa kita tadi yang saya sebut Nuswantara berikutnya nilai-nilai pancasila nilai spiritual satu ikhlas menerima ikhlas menerima ciptaan Tuhan tanpa membeda-bedakan kita tidak berhak untuk membeda-bedakan ikhlas apapun dia mau ada binatang mau gunung pohon kita harus ikhlas menikmati dan menghargai itu sila kedua kalau orang nikmati saja gak usah menganalisa gak usah menilai karena kalau orang sudah mulai menilai maka dia mulai gak adil kalau kita gak adil maka gak bisa kita beradab gak adil apa oh lihat angkanya menghormati karena dia orang kaya angkanya besar di bank kita sudah gak adil maka kita gak beradab adil dulu baru beradab nah sementara kita sekolah selama ini diajar untuk tidak adil gimana mau beradab ya jadi jangan kaget kalau banyak orang tidak beradab karena memang yang ditanamkan sifat-sifat jahat sejak sekolah terus berikutnya bersyukur sila ketiga persatuan Indonesia hanya dengan bersyukur dan menerima segala sesuatu sebagai ciptaan Allah yang indah sebagai hadiah yang terindah dari Allah ketika kita memandang sesama kita maka persatuan Indonesia akan tercapai kita harus melihat itu sebagai hadiah terindah dari uluan mau baik mau jelek menurut kita tapi terima itu sebagai hadiah terindah maka persatuan Indonesia akan menjadi kokoh yang berikutnya tulus tulus tidak lagi memikirkan diri sendiri melakukan segala sesuatu tidak nyari pamrih lakukan saja tetapi sistem ini ngajarin wanupiro lu bayar gua gak makanya sekarang banyak tagline kami melayani dengan hati hati yang mana hati yang sudah dibayar apa bedanya sama pelacur pertanyaannya apakah saya pelacur saya yang memperbuat baik terhadap seseorang kalau sudah dibayar itukah yang ditanamkan kepada jiwa-jiwa fitra jiwa-jiwa nasionalis bukan itu sesat tolong pak tolong pak yang terakhir bahagia bersama bahagia walaupun bukan kita yang sukses dia yang sukses kita bahagia dan menitipkan kebahagiaan kita pada kejujuan orang karena suksesnya dia adalah suksesnya kita satu diantara ruangan ini yang gagal berarti kita gagal seperti itu prinsipnya oleh sebab itu bangun kerjasama jangan merasa senang melihat kawan gagal jangan merasa senang ada yang nilainya masih jelek bangun soliditas itu yang benar tidak seperti selama ini mistakan orang yang jelek hina hinakan mereka yang lemah itu sesat ya nah di era digital ini apa yang mau dirusak cipta rasa dan karsa yang akan dirusak adalah jiwa kita kita tidak lagi punya inisiatif tidak lagi punya kreativitas kita tidak lagi punya rasa rasa kita ditentukan oleh sistem ya rasa rulas asih udah hilang rasa kasih sayang udah tidak ada siapa yang kuat dia yang menang itulah hukum rimba karsa ya inilah tujuan daripada era digitalisasi kita mau dijadikan barang sudah tidak punya jiwa lagi karena akan dikendalikan secara digital pahami adik-adik ya mereka keluarkan juga yang namanya QR code atau carries itu dia itu dia bentuk transaksi dari digitalisasi itu adalah tanda lambang dajal disitu ada kotak segi 4 ini kotak kanan bawah 6 kotak kiri atas 6 kotak kanan atas itu 6 jadi 6 6 makanya internet juga ada 6 6 ada w w itu dari bahasa ibrani yang artinya angka 6 6 6 fah 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 ya makanya internet tidak jalan kalau tidak masuk dulu ke www dan itu adalah jalannya iblis makanya ketika semua data kita masuk sudah di jaring sama dia makanya dia bilang internet internet itu apa jalur internet internalnya dajal makanya kenapa di jaman copet 19 ini adik-adik disuruh zoom 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 itu supaya matamu diambil biometriknya jadi kalau tidak ada itu dia tidak punya alasan untuk nge-zoom ya inilah jebakan batman ibu-ibu jadi pusing kepala ngajarin anaknya bayar sekolah ya ngajar ibunya sendiri ibunya tidak disiapkan untuk menjadi pengajar guru kesel ditabok mati anaknya beneran ini kejadian luar biasa suruh keluarin uang who work from home work from hotel work from hospital ya dan sebagainya terjadi kemaksiatan dimana-mana bilang kuliah absennya di hotel yang satu menghadap kesini yang satu menghadap kesini hadir mem hadir sir di ruangan yang sama luar biasa mereka biarkan begitu banyak orang berkumpul tidak boleh di tempat umum tapi boleh di dalam kamar itu yang terjadi luar biasa nah generasi adik-adik saya berharap menjadi generasi nasionalis pertahankan jadi diri bangsamu sebagai insan nuswantara inilah ciri-ciri negarawan sejati dan yang terakhir paling terakhir untuk bisa memahami bagaimana menjadi insan nuswantara tolong dicatat tolong dimaknai tolong diputer lima kali sesuai dengan Pancasila pahami ini akar kita akar budaya bangsa menghormati leluhur menghormati orang tua kita karena mereka yang membuat kita yang yang dipakai sebagai alat oleh Allah untuk menghadirkan kita di dunia ini untuk menjadi melakukan ibadah mempermuliakan Allah kakar muswantara terima kasih orang tuaku telah dan hidupku walau tidak pandai merangkai kata namun ajaran kalian terus menjagaku bagaimana dalam hidup ini kita berbuat nyata sungguh ingin seperti kalian kalian ajari diriku bagaimana jadi indah dengan membantu yang lain jadi seindah rencananya terima kasih telah mengajari aku keikhlasan menerima hidup hal berharga hadiah hadiah terindah darinya terima kasih telah jadi contoh ketulusan ikhtiar tawakal demi pertemuan dengannya demi bakti kepada orang tua demi manfaat bagi sesama terima kasih untuk ajaran yang kalian tanamkan untuk harmoni yang kalian hadirkan untuk keindahan keluarga yang kalian berikan waktu begitu cepat ingin rasanya bersama lebih lama lagi saya bacakan sama adik siapa Hariro Hariro silahkan dibacakan pakai hati jangan sekedar dibaca terima kasih orang tuaku telah ada hidup seolah-olah bayangkan imajinasikan kamu sedang berbicara mengucapkan terima kasih kepada orang tuamu kamu berasal dari mana Warner Joe berarti orang tuamu gak ada disini nah kamu bayangkan kamu sedang di kamar menyampaikan rasa terima kasih kamu dalam doa kepada kepada Tuhan kepada orang tuamu tolong di hening tolong di hening karena ini kita mau membangun generasi nasionalis supaya apa bisa menyelamatkan bangsa berangkat dari pasuruan akar nuswantara terima kasih orang tuaku teladan hidupku walau tak pandai merangkai kata namun ajaran kalian terus menjagaku bagaimana dalam hidup ini kita berbuat nyata sungguh ingin seperti kalian kalian ajarin diriku bagaimana jadi indah dengan membantu yang lain jadi seindah rencananya terima kasih telah mengajari aku keikhlasan menerima hidup hal berharga hadiah terindah darinya terima kasih telah jadi contoh ketulusan ikhtiar tawakal demi pertemuan dengannya kami bakti kepada orang tua demi manfaat bagi sesama terima kasih untuk ajaran yang kalian tanamkan untuk harmoni yang kalian hadirkan untuk keindahan keluarga yang kalian berikan waktu begitu cepat ingin dasarnya bersama lebih lama lagi terima kasih makasih ya makasih tolong ini menjadi pegangan kita supaya kita tahu berterima kasih kepada orang tua karena di zaman sekarang ini banyak anak-anak yang sudah tidak menghormati orang tuanya orang tuanya hanya dijadikan ATM dia cari orang tuanya kalau dia ada perlu bukan seperti itu yang Allah inginkan orang tua adalah wakil Allah di dunia hormati mereka maka panjang umurmu selamat dunia akhirat amin baik wabila taufik walaidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sangat luar biasa saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan tapi tidak lain dan tidak bukan itu adalah ungkapan dari hati saya akan kecintaan saya kepada generasi muda seperti adik-adik demi kejayaan bangsa dan negara kita terima kasih mari beri aplausi yang meriah buat bapak kumpul waduh sangat luar biasa sebelum ke sesi pertanyaan siap-siap teman-teman untuk menjawab dan mereview dari materi tadi persiapan ini ada pantun pak untuk merefres kawan-kawan nanti kalau saya bilang nana 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 bilangnya cakep ya cakep apa ganteng cakep dong cakep boleh jalan-jalan ke purwosari yuderta ada disini jangan lupa jangan ragu kuliah disini maaf-maaf bisa diulang gak boleh ya boleh maaf-maaf saya aduh jalan-jalan ke purwosari yuderta ada disini jangan ragu kuliah disini dan jangan lupa ukirlah prestasi ya Allah sebab semuanya maaf-maaf mau izin pak jenderal emang boleh ya sesadar ini kita ini setelah itu emang boleh sesadar ini ya pak boleh kan harus emang boleh sesadar ini jawab oleh wajib harus sadar setelah ini teman-teman meskipun tidur tadi bapak komjen saya lihat sudah sadar semuanya alam logikanya sudah terbuka cakrawalanya karena waktunya sudah mendekati makan katanya bapak komjen terima kasih lalu bapak komjen ini tadi ada kata-kata nih buat teman-teman BEM Universitas yang nyelentuk dan perlu dipublikasikan juga NKRI harga mati atau RKNI dibuat mati pak komjen kira-kira nanti kalau kita dari teman-teman BEM Universitas Yudharta mengajak undangan terbuka kepada Mahfud MD berani gak nih harusnya berani berani aplaus buat bapak komjen bisa disot kameranya ke sini ke moderator undangan terbuka kepada bapak yang terhormat Mahfud MD NKRI dibuat mati atau NKRI harga mati aplaus buat kita semuanya jangan sampai harganya sudah mati jangan sampai harganya sampai mati ini hati saya kena mental sebenarnya tapi mental ini sudah terbangun tadi pak jadi silahkan dipersiapkan teman-teman untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab kita batasi untuk dua orang silahkan yang berkenan maju silahkan langsung berdiri aja silahkan langsung berdiri baik mohon bisa diberikan mic lalu satu lagi cowok mungkin boleh silahkan maju sudah bapak di sebelah sini saja sudah 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 boleh saya suka berdiri boleh bapak aduh luar biasa jangan kebanyakan duduk yang pertama perut buncit yang kedua engsel-engsel kaki menjadi lemah karena tidak bergerak kebanyakan duduk itu adalah jebakan batman makan tiga kali sehari itu tidak bagus buat kesehatan makanya pada gendut-gendut akhirnya apa stress lagi depresi lagi makan cukup satu kali sehari biaya murah tidak perlu bolak-balik cek ke laboratorium tipes yaudah apa pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Laylatulutfiah dari Prodi Pendidikan Agama Islam disini saya mau bertanya tadi kan pembina pembina prodi prodi disini saya mau ujin bertanya tadi kan itu ya membahas tentang kalau gadget itu telah menipu kita gadget hp kan telah menipu kita dan disini saya ingin bertanya memanipulasi memanipulasi juga seperti menipu kita menipu jiwa seolah-olah bermanfaat tapi hasilnya mudarat disini saya sebagai perempuan ada omongan tentang kuliah kupu-kupu kuliah kupu-kupu kan itu cuma ngampus pulang ngampus-pulang kan cuma itu kerjaannya bukan masalah itu tapi kan terkadang ada dari kita sebagai mahasiswa kita kan perempuan terkadang dilarang oleh orang tua ada kekangan dari orang tua untuk kita tidak ikut berorganisasi padahal dari kita sendiri ada niat yang sangat tulus untuk mengikuti organisasi sekiranya bisa menumbuhkan semangat kita semangat kita untuk kita mempunyai sifat yang nasionalisme religius seperti itu jika kita bagaimana cara kita tolong-tolong menghargai biasakan negarawan nasionalis itu menghargai orang belajar untuk dipimpin belajar untuk nanti siap jadi pemimpin disini saya mau bertanya bagaimana cara kita bisa berkembang sebagai wanita sedangkan kan wanita rata-rata mempunyai kekangan dari orang tua gitu sedangkan kalau kita ada di rumah terus kan disini masanya digital ya pak ya kalau ada di rumah terus kan kita juga butuh uang di digital itu kan di hp sekarang itu sudah canggih yang namanya permainan online menghasilkan uang kalau kita ditipu terus-terusan dengan hp bagaimana nasib wanita tersebut terima kasih beri opos dulu dong buat jawabnya boleh saya jadi bingung jawabnya perasaan tadi saya udah jelaskan ya bahwa saya jelaskan ya tadi bicara perempuan di era globalisasi itu ada namanya apa emansipasi wanita apakah itu bagus buat kita sebagai manusia fitrah tidak bagus tidak bagus kenapa karena ternyata udang dibalik batu emansipasi wanita adalah mau menjauhkan anak dari ibunya kita boleh berkembang tapi berkembang bukan ke arah duniawi tapi berkembang semakin lama semakin mempermuliakan Tuhan jadi yang dunia memanipulasi mindset kita oh kita kan mau berkembang iya berkembangnya kemana berkembang terus meledak atau berkembang terus mekar ikuti dunia meledak meledaknya apa hancur berkeping-keping tapi ikuti jalannya Allah kita akan jadi apa mekar harum dan mewangi ikuti organisasi boleh tapi harus paham dulu bahwa organisasi ini adalah produk politik disana akan semakin gila cinta dengan angka karena organisasi memerlukan angga anggaran makanya konsep organisasi di seluruh dunia selalu planning organizing actuating dan controlling perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian semua sama akhirnya enggak ada duit minta sumbangan dimana wibawa kita orang yang suka minta-minta pasti enggak punya wibawa dan orang yang minta-minta kalau enggak dikasih ujung-ujungnya apa misu misu dan akhirnya kita stress dengan kebutuhan organisasi ini karena memaksakan diri saya tidak mengatakan itu salah tetapi ketika dipimpin oleh orang yang salah maka organisasi itu akan mengikuti pimpinan yang salah itu makanya dibilang ikan busuk dari kepala merah putihnya organisasi tergantung pimpinannya karena pimpinannya akan mewarnai value nilai-nilai kehidupan terhadap anggota-anggotanya karena anggota-anggotanya itu takut atau cari aman di dalam kehidupan selama di organisasi itu makanya kenapa banyak orang menjadi koruptor karena dia harus setor ke atas kalau dia tidak setor dia tidak menghasilkan ditendang karena dunia ini ingin berkembang dengan apa angka makanya hitungan rumah besar kecil karena luas angkanya orang kaya miskin karena angkanya di bank banyak dapat dari mana terserah yang penting tetap di depan manusia dikeprokin dieluh-eluhkan yang goblok kita juga kita tidak pernah tanya bagaimana caranya mendapatkan itu coba breakdown hitungannya mereka tidak akan bisa akhirnya mereka akan mewarisi sifat-sifat itu kepada anak-anaknya yang tidak tahu bagaimana bapaknya bisa punya rumah bagaimana bapaknya bisa punya harta bahkan kalau dapat rumah baru hasil dari korupsi tetap saja disembayangin tidak sadar apa kita mau berkembang kemana jadi perlu pemahaman yang benar dulu tanpa pemahaman yang benar kita akan terjerumus gadget ini adalah alatnya dajjal kalau Allah maha hadir ruhnya dimana-mana Allah yang ada di Papua Allah yang ada disini Allah yang ada di Jakarta itu sama ruhnya dia maha ada maha hadir nah iblis dia tidak maha hadir oknum yang ada di Pasuruan dengan oknum yang di Jakarta berbeda sama-sama tidak ada fisiknya makanya dia perlu media nah medianya adalah handphone paham saya kasih tau saya bukakan jadi handphone dulu dibikin harga mahal seperti ketika ada perang candu di China harganya mahal hanya orang kaya yang bisa menikmati pada saat waktunya sudah matang kita punya air liur dan ngeces langsung dia murahin semua sampai siapa saja di pinggir jalan tukang rokok gojek pembantu di rumah dan siapa saja bisa memiliki handphone itu sehingga semua informasi yang menggiring kita merubah karakter kita itu bisa disalurkan bisa di blast bisa di forward lewat hp kalian bisa kenal yang namanya covid-19 gara-gara hp kalau gak ada hp gak akan ada yang kenal disitu senjata mereka senjata mempromosikan senjata mempropagandakan senjata untuk menakut takuti tidak banyak yang tahu ini kalau tahu tutup hp-nya selesai virusnya media is the real virus virus itu artinya vibration of us segala sesuatu yang kita pancarkan ke seliling kita itu virus namanya ada positif ada negatif adik-adik sering dengar dia lagi viral viral itu singkatan virus for all virus for all paham virus for all viral jangan ikut-ikutan viral you have to know the etymology of this word saya bapak saya kasih tahu ya singkatan covid itu bukan penyakit covid singkatan dari sertifikat C-nya sertifikat O-nya off V-nya vaksin I-nya identification D-nya digital orang yang sudah terima cep terima njus akan mendapat sertifikat yang akan digunakan sebagai identitas digital makanya sejak adanya covid itu adalah pintu masuk atau alasan untuk mempercepat terjadinya sistem digital di seluruh aspek kehidupan ya ini penting pemahaman ini jangan oh bagus digital oh perkembangan teknologi ini alat setan teknologi itu yang tercanggih buatan Tuhan mana teknologi yang tercanggih kita sel sel kita ini ada di sel makanya mereka suka pakai kata seluler sel kita lah teknologi disitu adalah kekuatan Tuhan ada DNA nya Allah dan DNA itu yang mau dirusak sama dia citra Allah di dalam diri kita ada di DNA kita itulah yang mau dirusak sama mereka makanya mereka membuat isu kesehatan untuk merusak DNA Allah yang ada dalam diri kita jangan mau dibohongin oleh mereka mereka semua antek iblis yang ingin membuat kita diseret semua ke neraka ekosistem digital saya sampaikan dengan lantang karena ini untuk menyelamatkan jiwa tubuh kita boleh dihancurkan tapi jiwa kita jangan coba-coba dia bawa ke neraka itu yang saya sampaikan jadi jangan terhipnotis dengan kemeriahan dunia ini semua adalah ilusi yang justru membawa kita kepada kehancuran karena kita dibuat terlena kita lupa dengan sesama lebih baik jadilah juara karena mencintai Allah jadilah juara karena menghormati orang tua jadilah juara karena menyayangi saudara-saudaranya itu yang Allah inginkan dalam hidup kita bukan juara-juaraan untuk merendahkan rajat ciptaan Allah yang lain paham ya terima kasih ada lagi dibeli mic teman-teman beri mic oke 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 kelihatannya perut lebih penting wah baik baik oke baik baik tidak ada lagi tapi bagusnya ada satu tadi satu perempuan satu laki-laki biar adil biar adil ayo orang laki-laki cepat maju ayo boleh perwakilan satu lagi ayo biar cepat selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada saya tanggap tadi ketahui bahwasannya era revolusi di global saat ini sedang pada era revolusi industri 5.0 atau teknologi AI banyak kegiatan konfesional diubah ke digital tak lain pada alat komunikasi seperti HP banyak informasi keluar masuk dengan mudah tak terkecuali hal negatif maupun positif nah untuk pertanyaannya bagaimana cara kita masyarakat Indonesia terutama terutama mahasiswa menyikapi hal tersebut sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kita berdagingan dengan HP dan juga bagaimana cara kita meningkatkan rasa nasionalis yang kuat sedangkan saat ini banyak masyarakat yang terlena akan HP yang hal tersebut secara tidak langsung menjajah secara perlahan pada pola perilaku manusia sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebentar namanya siapa tadi sebenarnya merenakan nama saya Taufi Kurahman dari Prodi Teknik Informatika dari kelompok 1 Kerajaan Kutai beri aplaus yang meriah bahwa Kutai ya halo baik mohon izin bisa langsung dijawab Jenderal ya pertanyaan tadi juga membuat saya berarti tadi yang saya sampaikan tidak dipahami secara dalam mungkin ngobrol sendiri jadi supaya pertanyaan kamu saya tanya kembali jangan cuma bisa menyampaikan pertanyaan saya ingin tahu pertanyaan saya kasih mic tolong kasih mic oke biar kalian paham ya bagaimana saya mulik sampai saya bisa tahu bahwa dia tahu itu dari mana dari mana kamu tahu kamu berpik latar belakang pertanyaan kamu itu muncul dari mana sebelumnya terima kasih saya tahu saya bisa saya tahu itu dari artikel-artikel dari Google kemudian dari contoh-contoh yang ada berdar saat ini gitu ditambah dengan penjelasan dari Bapak saya yakin bahwasannya pertanyaan saya itu sudah sungguh luas di masyarakat Indonesia saat ini gitu ya oke tadi saya udah bilang Mbah Google Mbah Google ini cara mendoktrin kita jangan percaya dengan semua informasi yang ada di Google tanpa memahami maknanya makanya kenapa hampir semua orang berpikiran sama seolah-olah tidak bisa melepaskan dirinya makanya mereka membuat kata suatu keniscayaan kita tidak bisa menghidar padahal bisa karena mereka yang menggiring kita tidak mau kita lepas dari cengkraman mereka kalau tadi ada yang mengatakan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan HP siapa yang suruh lepaskan ya kan saya udah bilang HP ini alatnya dajal kamu ciptaan Allah kamu milih tetap hidup di dunia tetapi masuk neraka atau kembali kepada Sang Halik dalam kefitrahan ini HP ini betul-betul jebakan Batman bicara revolusi industri 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 pertanyaannya siapa yang bikin itu sehingga seluruh dunia harus mengikuti dari mana kamu tahu siapa yang suruh suruh dia ketemu saya 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 mengetahui jadi artikel-artikel juga itulah artikel yang menggiring pemahaman sesat oplos yang meriah ada perhatikan ada perang dunia pertama ya ada perang dunia kedua emang Tuhan bikin perang itu pakai jilid apa emang perang itu buku apa bukan berarti ada yang menciptakannya ya kenapa kita harus ikut revolusi-revolusi itu revolusi industri itu maknanya adalah apa revolusi kehidupan membuat kita menjauh dari fitrah itu makanya industri nanti tubuh kita pekerjaan kita akan diganti dengan apa dengan robot makan tuh revolusi industri 4.0 ya bakal banyak yang menganggur catat kata-kata saya ada-ada yang akan siap-siap menganggur dan akan stress dan akhirnya depresi dan tidak akan dan akan banyak yang bunuh diri saya tidak menakut-nakuti karena tujuannya adalah membuat kita hopeless antara antara apa antara mimpi yang mereka jual dengan kenyataan yang mereka ciptakan dalam kehidupan kita bertolak belakang banyak orang sekolah dan tidak ada lapangan pekerjaan lalu buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya stress mendingan kalau Allah hidup damai tidak membenci sesama justru mengasihi seperti apa jadi waspada teknologi ini adalah teknologi ini adalah apa ini tiruan daripada kuasa Allah karena teknologi itu adalah hubungan tanpa kabel ya handphone ini teknologi sama dengan kita berhubungan dengan Allah tanpa kabel mereka mencontoh teknologi ini mencontoh dari hubungan manusia dengan alam semesta dan dengan Tuhan tanpa kabel saya jalan begini-begini kapan saya pernah di cas pernah gak kalian berpikir siapa yang membuat saya punya energi seperti ini kalau bukan Allah syukuri selalu buat apa teknologi kalau mematikan saya bisa ngomong begini ada cas dari Allah jadi jangan takut dengan kematian jangan takut dengan apapun juga karena Allah kita adalah akbar persoalan yang paling mendasar adalah ini adalah bahasa kekhawatiran bagaimana nanti kalau begini bagaimana bagaimana Tuhan sudah menjamin hidup kita jangan pusing dengan mereka kalau belum waktunya mati belum waktunya dia panggil kita jangan pernah takut dengan apapun juga kamu pakai masker sebanyak-banyaknya seribu masker tutup mata tutup hidup tutup ini mati dua menit dua menit mati ayo pakai masker udah itu ciuman dibuka juga munafi kalau teori ini menar maka jangan pernah buka sepanjang hidupmu saya yakin dan percaya besok inna ilahi wa inna ilahi rujun gak usah besok pakai sapu tangan aja deh dibuka begini selesai kelar hidup lu jadi yang sedang dibunuh adalah iman kita dengan konsep sains ini kertas aja kok itu adalah mengandungi ekonomi kali banyak kali sering ada yang bantah kita berdiskusi baik itu dari saya terima kasih deh sekali lagi mohon maaf untuk waktunya saya pamit sebentar lagi kembali ke Jakarta mohon doa restu agar kita bisa ketemu di waktu dan kesempatan yang lebih baik beri oplos yang mulia baik Bapak General disini kita akan ada sesi full tour bersama yang dipimpin oleh MC saya juga selaku master of ceremony mamit undur diri jangan lupa nanti ketika tidak puas dengan hasil diskusi bisa berkomentar bisa menyampaikan aspirasinya dengan bebas dan lugas sampai berkenal di kegiatan yang lain baik untuk closing statement bisa diakhiri oleh Bah Yai beserta doa agar mari maaf anak-anak kita ya Alhamdulillah dengan ilmu beliau diskasikan kepada kita semua itu masih sekelumit masing-masing beliau itu banyak ilmu kok karena orang teoritis dan praktis masalahnya nah ini beliau kelebihannya disitu dengan adanya inilah doktrin beliau jah nenek corokan yang nabi corok pondok kulil hak walau kanamuro ucapkan perkara yang benar walau itu pahit beliau praktek pun paham nak ini betulnya pahit tapi benar beliau berani mengucapkan pada jenderal dengan ilmu inilah kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang palsu paham ya tarik kesimpulan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil dengan ilmu beliau semoga manfaat untuk kita semua al-fatihah ya kanamu ya kanamu sekian wassalamualaikum wabarakatuh baik terima kasih kami sampaikan kepada beliau semoga sehat selalu dan perjalanan bapak jenderal bisa lancar sampai tujuan bisa bertemu lagi dengan adik-adik dengan sukses sendiri-sendiri dan jangan lupa kuliah di udarta dan buktikan bawasannya besar dengan nama pribadi bukan besar atas nama kampus melainkan kalian harus bangga besar dengan nama sendiri dan membawa nama kampus siap? terima kasih terima kasih disampaikan kepada Romo Chayaji Soledarudin selaku pengasuh Yayasan Darutakwa dan Bapak Komjen Pol Prof Doktor Doktoran Desdharma Pengrekun SHMMH dan moderator kita selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat dan cintiran mata oleh Romo Chayaji Soledarudin selaku pengasuh Yayasan Darutakwa kepada Bapak Komjen Pol Prof Doktor Doktoran Desdharma Pengrekun SHMM dan MH saya ralat ya saya hanya MMH dan sebenarnya saya tidak terlalu suka lagi pakai gelar karena tidak menjadi penting lagi hanya karena persyaratan sistem kerja dimana adek-adek dimana kita dipaksa untuk punya ijasa sebagai sertifikasi untuk mendapatkan pekerjaan padahal ijasa itu adalah tanda kita duduk di bangku sekolah bukan tanda kita berpikir hanya menjadi sertifikasi hanya tanda bahwa kita siap menyerahkan diri kita kepada yang menggaji itu nah saya tidak mau itu menjadi mindset adek-adek tetapi jadikanlah itu hanya sebagai pembuka pembuka wawasan untuk bisa lebih memahami udang dibalik batu dari semua kehidupan ini terima kasih Terima kasih. Buku saya kepada beliau sebagai perwakilan nanti, kalau masih ada, cuma mau segini. Ya, nanti saya titipkan ke Teorofik ya. Ini sebagai simbolis saja. Buku ini saya tulis tahun 2018. Jangan mengetahui orang tua. Buku ini saya tulis tahun 2018 dan diterbitkan tahun 2019 dan tanpa footnote. Kenapa saya tidak mau pakai footnote? Karena footnote itulah konsepnya mereka supaya kita ada di bawah footnya dia. Makanya dikatakan footnote. Itu adalah sistem iblis di mana kita punya tidak genuine lagi. Makanya ini adalah hasil kontemplasi saya untuk menyadarkan bangsa bahwa hidup kita sedang direkayasa. Rekayasa dari bahasa asing, artinya adalah protokol. Proses total kontrol. Jadi hidup kita terkondisi seperti sekarang karena adanya protokol. Terima kasih. 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 Terima kasih kepada Bapak Komjen atas kehadirannya di Universitas Syuburta Pasurwa. Terima kasih. Terima kasih.